Guys, Sandy ternyata adalah seorang putri duyung Dan dia sekarang sedang berenang di bikini bottom Dia sudah berenang kesana dan kemari Sampai akhirnya bertemu dengan Spombob dan Patrick Yang sedang bermain poli di pinggir pantai Disitu Sandy berhenti dan memperhatikan Spombob terus nih guys Ternyata Sandy itu suka saat pertama kali melihat Spombob Spombob yang sadar keberadaan Sandy Dia pun melambaikan tangannya Eh tapi si Sandy malah pergi karena dia malu banget guys Kemudian di malam hari Sandy terdiam dan memikirkan Spombob Dia harap bisa memiliki kaki dan bertemu dengan Spombob Terus seketika itu ada bintang jatuh Dan Sandy pun berdoa untuk memiliki sepasang kaki Ajaib banget guys Doa Sandy langsung terkabul dan sekarang dia sudah menjadi tupai seutuhnya Dia pun senang banget dan segera ingin menemui Spombob Sampai akhirnya kita lanjut di part 2 guys Part 2 nih guys Setelah Sandy berdoa ingin memiliki sepasang kaki Doanya pun akhirnya terkabul Setelah itu Sandy pun langsung mencoba berjalan dengan kakinya itu Tapi sayangnya karena belum terbiasa jalan Dia jadi tersandung dan terjatuh Sandy pun menangis dan air matanya berubah menjadi mutiara guys Saat itu Spombob menghampiri Sandy dan mereka pun berkenalan tuh Tapi ternyata disitu ada Tuan Krab yang mengetahui Kalau Sandy bisa mengeluarkan mutiara Seperti yang kalian tahu kalau Tuan Krab itu rakus banget guys Dia merencanakan sesuatu kepada Sandy Tuan Krab berpura-pura menjadi penjual es krim dan ternyata es krim itu sudah dicampur dengan obat tidur Karena itu Spombob dan Sandy jadi pada tidur gitu Kemudian apa yang dilakukan Tuan Krab kita lanjut di part 3 guys Part 3 nih guys Setelah Spombob dan Sandy makan es krim itu Mereka pun jadi tertidur kayak gini Sekarang saatnya Tuan Krab untuk beraksi Tuan Krab membawa Spombob dan Sandy di atas kapal di tengah laut Disitu Tuan Krab memaksa Sandy untuk segera menangis Agar bisa mengeluarkan mutiara untuk Tuan Krab Tapi si Sandy tidak mau tuh Tuan Krab akhirnya mengatam Spombob untuk terjun dari kapal Setelah itu Sandy jadi sedih dan menangis guys Akhirnya mutiara pun jatuh dan berserakan di kapal tersebut Karena itu Tuan Krab jadi seneng banget Lalu tiba-tiba Sandy berubah kembali menjadi duyung Kekuatannya pun kembali dan Sandy langsung mendatangkan badai Hingga kapal Tuan Krab jadi terbalik gitu Dan semuanya pun jadi lenyap dan hilang guys Makanya jangan jahat dan seraka kayak Tuan Krab ya guys Ini dia cara pembuatan Boba Murni I'm so sorry